Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. So, kali ini kita akan bahas koin XRP yang akan menjadi sebuah babak baru di masa mendatang. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi setelah sekian lama gue tidak bahas koin XRP, at least di 1-2 bulan. Namun kali ini kita akan bahas beberapa poin-poin penting yang ada di dalam koin XRP. Pertama, kita akan membahas bahwa Ripple akan segera meluncurkan stablecoin di dalam XRP Ledger. Dan bahkan salah satu CEO ataupun co-founder dari perusahaan Ripple sangat memiliki suatu conviction yang begitu tinggi. Bahwa dengan meluncurkan stablecoin, dia akan menguasai pangsa pasar mencapai 150 miliar USD. Kedua, kita akan membahas dengan beberapa deretan big company. Salah satunya adalah Fidelity dan juga BlackRock yang sedang mengincar dari XRP ETF. Dan yang terakhir, kita akan membahas Grayscale yang baru-baru ini telah melikuidasi koin Cardano demi sebuah koin XRP. Dan tanpa menggorengi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa join ke dalam Telegram Group untuk linknya telah gue sertakan di deskripsi. Oke, jadi gak perlu banyak bahasa-bahasa, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Melihat kondisi harga dari koin XRP, hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 1,9%. At least kita menggunakan pembulatan di 2%. Dan berada di kisaran harga 6 cent per satu keping koin XRP. Kemudian XRP memiliki nilai market cap di 33,5 bilion USD. Dengan circulating supply yang beredar hanya 55 miliar koin XRP. Walaupun demikian, gue masih memiliki conviction yang jauh lebih tinggi terhadap koin XRP. Karena XRP merupakan salah satu koin yang memiliki target pasar di kalangan konglok merat, perusahaan, serta perbankan. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini adalah salah satu media koinedition.com yang telah memberikan sebuah informasi yang mungkin bisa menjadi babak baru untuk koin XRP di masa depan. Ripple bergerak untuk meluncurkan stablecoin di dalam XRP Ledger. Dan XRP merespon dengan positif. Serta mengalami kenaikan sekitar 4%. Dan dalam sebuah informasi tersebut telah dibagi menjadi 3 poin. Di poin yang pertama, Ripple telah mengungkapkan niatnya untuk meluncurkan stablecoin yang telah dipatok 1 banding 1 terhadap US Dollar di dalam XRP Ledger. Di poin yang kedua, Ripple telah mencatat bahwa proyeksi menunjukkan market stablecoin akan melonjak melampaui 2,8 triliun dollars pada tahun 2028. Dan di poin yang ketiga, nilai XRP telah mengalami lonjakan harga lebih dari 4%. Dan telah berhasil menjadikan koin XRP di atas 6 cent. Namun dalam sebuah platform kripto terkenal, Ripple, yang telah mengungkapkan niatnya untuk meluncurkan stablecoin yang telah dipatok 1 banding 1 terhadap US Dollar di dalam XRP Ledger dan juga Ethereum. Namun perusahaan mengungkapkan langkah ini dalam sebuah pernyataan melalui akun X resminya dalam beberapa jam terakhir. Nah jadi salah satu informasi tersebut telah didapat di dalam akun X resminya Ripple, yang telah secara terbuka dan juga secara resmi mengumumkan bahwa Ripple akan segera meluncurkan stablecoin yang telah dipatok terhadap 1 banding 1 dengan US Dollar di dalam XRP Ledger. Dan selain itu, Ripple pun telah mencatatkan proyeksinya menunjukkan bahwa market stablecoin akan melampaui 2,8 triliunan US Dollar pada tahun 2028. Kemudian salah satu poin penting yang gue dapatkan dengan adanya sebuah informatif seperti demikian. Dengan adanya sebuah rencana bahwa Ripple akan mengeluarkan ataupun meluncurkan stablecoin di dalam XRP Ledger. Namun target utama dari stablecoin yang akan dirilis oleh perusahaan Ripple adalah beberapa pelanggan perusahaan, lembaga perbankan, serta Ripple juga akan mengatakan bahwa mereka akan menggunakan bank-bank di negara Amerika Serikat untuk menyimpan dana cadangan mereka dan juga mengambil compliance first mindset. Dan selain target utama dari salah satu stablecoin yang nantinya akan dirilis oleh perusahaan Ripple terhadap beberapa perusahaan dan juga sektor perbankan. Namun ternyata stablecoin yang telah dirilis oleh perusahaan Ripple nantinya akan didukung dan juga di-backers oleh beberapa jenis-jenis seperti deposito Dollar Amerika Serikat, surat utang ataupun obligasi pemerintahan Amerika Serikat jangka pendek, dan juga berbagai industri-industri yang lain. Walaupun dalam sebuah rencana tersebut agak sedikit tidak masuk akal karena sampai dengan saat ini, kasus Ripple melawan SEC belum rampung 100%. Dan kabarnya di tanggal 11 April mendatang, Ripple dan juga SEC akan mengadakan rapat tertutup. Nah jadi lebih kurangnya seperti inilah tentang rencana dari perusahaan Ripple yang akan segera merilis stablecoin-nya sendiri di dalam XRP Ledger. Dan dengan adanya sebuah informasi seperti ini, gue semakin yakin bahwa QED XRP akan menjadi besar di masa depan. Kemudian salah satu good news menarik yang telah datang ke dalam QED XRP, bahwa adanya sebuah rumor, BlackRock and Fidelity serta 9 other financial institutions telah mengajukan permohonan terhadap QED XRP EDF application yang akan segera dilakukan pada tanggal 12 April mendatang. Nah jadi baru-baru ini, adanya sebuah rumor bahwa BlackRock, Fidelity dan juga beberapa deretan B Company lainnya yang katanya akan segera mengajukan permohonan untuk XRP EDF yang akan dilakukan pada tanggal 12 April mendatang. Sekalipun informasi tersebut belum terlalu jelas datangnya dari mana. Tetapi dengan beredarnya informasi tersebut di dalam beberapa media sosial cryptocurrency besar, semoga saja ini bisa menjadi kenyataan untuk QNXRP di masa depan. Karena sampai dengan saat ini sekalipun QNXRP masih terlibat dengan kasusnya SEC. Tetapi sebelumnya QNXRP telah memenangkan dalam suatu gugatan melawan SEC. Dan bahkan SEC telah mengeluarkan QNXRP dari deretan altcoin yang telah dilabeli sebagai aset sekuritas oleh Securities Exchange of Commission. Yang artinya hanya ada 3 mata uang cryptocurrency yang bukan bagian dari aset sekuritas. Pertama ada Bitcoin, Ethereum dan juga XRP. Kemudian untuk informasi yang terakhir, baru-baru ini ada salah satu big company Grayscale yang telah melikuidasi coin Cardano untuk meningkatkan kepemilikan coin XRP. Dan bahkan saat ini Grayscale telah memegang senilai 16,7 jutaan keping coin XRP. Dan itu merupakan salah satu bentuk kepercayaan dari perusahaan Grayscale terhadap coin XRP. Dan dalam semua realokasi perusahaan Grayscale dari coin Cardano ke dalam coin XRP, telah memicu minat dan juga spekulatif di dalam komunitas coin XRP. Dan Bitcoin telah mendominasi di dalam dana DLC Grayscale dengan 70,96% dan juga telah diikuti oleh Coin Ethereum serta Solana. Namun XRP sekarang telah mencakup 1,73% dari dana DLC Grayscale dengan total sekitar 16,7 jutaan coin XRP. Nah jadi dalam sebuah kesimpulan dari informasi tersebut, bahwa kali ini Grayscale hanya menyimpan beberapa mata uang cryptocurrency. Salah satunya adalah Bitcoin yang merupakan aset holding terbesar yang dimiliki oleh Grayscale. Mencapai 70,96% dan telah diikuti oleh Ethereum serta Solana. Kemudian di posisi terakhir ataupun di posisi keempat ada coin XRP. Dengan aset holding sekitar 1,73% atau setara dengan 16,7 jutaan coin XRP. Dan dengan apa yang telah disampaikan oleh Grayscale Investment yang merupakan manajer aset cryptocurrency terkemuka, baru-baru ini telah membuat penyesuaian signifikan pada dana digital large cap ataupun DLC yang telah menarik perhatian pada realokasi aset strateginya. Namun gua sendiri pun tidak bisa menyimpulkan dengan sebuah strategi ataupun statement yang telah dilakukan oleh Grayscale yang baru-baru ini melakukan likuidasi coin Cardano ataupun melakukan realokasi dari coin Cardano ke dalam coin XRP. Apakah Grayscale Investment yang merupakan manajer aset cryptocurrency terkemuka memiliki sudut pandang yang begitu positif terhadap coin XRP di masa depan sehingga dia telah merelakan membuang coin Cardano ataupun merelokasikan coin Cardano ke dalam coin XRP. Namun dengan apa yang telah dilakukan baru-baru ini oleh perusahaan Grayscale terhadap coin XRP sangat amat cukup memberikan sebuah jawaban terhadap army coin XRP bahwa XRP memiliki masa depan yang sangat cerah. Karena tidak mungkin salah satu perusahaan yang cukup besar hanya memberikan kepercayaannya begitu saja terhadap salah satu mata uang cryptocurrency apabila salah satu mata uang cryptocurrency tersebut tidak memiliki fundamental dan juga probability yang sangat baik. Oke, mungkin itu saja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari WDXRP dan itu merupakan salah satu babak baru untuk WDXRP di masa mendatang. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye. Selamat menikmati.